Halo semuanya, balik lagi di channel gue Oke, jadi disini gue mau main game baru ya Jadi untuk selingan game sensei ya Disini gue baru tau ada game baru di playstore Namanya Dragon Raja Oke, jadi katanya game ini tuh open world men Dan open worldnya itu bukan dalam arti kayak tempat-tempat dungeon-dungeon gitu enggak Dalam arti di kota-kota tema sekarang gitu Jadi kota-kota masa depan kayak Tokyo gitu Dan wow, ini gila banget Dan karakternya, karakternya tuh bisa dibilang Kalau buat wibu kayak gue itu wow banget deh So, jadi disini gue main di server 35 Gue baru download tadi Jadi kita langsung aja Dan ini ada Unreal Engine-nya Dan ini grafiknya bakal bagus banget ya Terus untuk ukurannya Gue tadi habis sekitar 6GB lebih deh Kalau enggak salah Ini untuk game Android ini menurut gue tuh gede banget men Parah Oke, jadi ini untuk hero-heronya Disini ada 4 tipe hero Dalam arti 4 tipe orang Ada Blade Master, Assassin sama Soul Dancer Dan Gunslinger juga Kayaknya Gunslinger ini kayak Pake tembak ya Namanya gun men Jadi archer mungkin ya Dan ini adalah Blade Master Jadi ada tipe Blade Master Disini ada 3 gender Yang satu male Yang kedua female sama Lolita What the fuck is that? FBI open up Kok ada Loli gitu? Ini bagi orang-orang yang pedofil ini bahaya banget nih Ya ampun Lolita anjir Gila loh Ini mah cakep banget Kocak Kalo Gunslinger gimana nih? Wah gila cakep banget Parah loh Waduh Untuk Lolita nya gimana nih? Gue mungkin pake karakter cewek aja Ya pokoknya disini Bukan jadi hode ya menurut gue Pokoknya ya suka aja sama cewek gitu Tapi gak tau lagi kalo ada orang yang seneng banget Bikin karakter hode Wow ini Lumayan Assassin Jadi disini ada 4 tipe ya Jadi Blade Master ini Warrior Tank Disini Gunslinger itu Archer Assassin ini Magi Assassin Soul Dancer Wow Apa nih? Ini Roll baru kah? Jadi gue belum pernah main Dragon Raja men Ini gue pertama kali nya main Dragon Raja Gue gak tau ini game Bagus apa gak di dalamnya Tapi katanya itu bagus banget Wah ini mah cakep banget anjir Lolita nya gimana? Ampun Udah-udah gue gak kuat kalo liat lolinya anjir Gue mending pilih yang ini aja deh Ini mah cakep banget men Dan disini kita bisa modif-modif hero nya juga Wow Makeup anjir Kalo ini gue inget salah satu karakter cewek Di anime Infinity Stratos ya Itu siapa sih namanya? Wah kayak gini nih Apa tuh Bentuk rambutnya ya Oke untuk badannya mungkin kayak gini aja Gak terlalu kecil Tidak terlalu gede juga Oh ini ada tipe wajahnya cuy Tapi gak keliatan kocek Oh bisa di zoom Oke Oke jangan terlalu deket Wah ini sih yang cocok sih menurut gue Wah gila Kayak bikin boneka tau gak? Parah banget Aduh kalo hitam sih warnanya kayak pasaran banget sih Coba yang lain deh Ah ini deh mungkin bagus mungkin ya Oke jadi tadi gue skip dan gue disini Entah tadi ceritanya panjang banget Dan tadi ceritanya kayak gue disalju-salju gitu Terus Gue tiba-tiba bangun di kastil kayak gini Dan gue dapet baju leman bagus nih Anjir keren banget ya kan Ini berarti grafiknya keren banget sih Ini MMRPG menurut gue Wah gila loh Ini kayak skyfi gitu sih menurut gue Kayak di isekai gitu cuy Ini keren banget sumpah Gue gak tau ini cara keluar kastilnya gimana Tapi disini untuk grafik Wow parah banget sih Gila cakep banget parah Oke jadi disini nickname gue yaitu Alkiru Zero Gue pake nama ini Gue gak mau pake nama yang kecewe gitu Karena disini gue bukan hode Jadi bagi kalian yang cari gue jadi gampang banget Wah gila sih Ini game bagus banget Anjir parah grafiknya gegel Ini wajir ya karena gamenya tuh Kalau menurut gue ukuran segini Dengan game grafis kayak gini Dan ini open world anjay Ini menurut gue masuk akal ya Ini gila banget lo bisa kemana-mana gitu cuy Jadi karena ini game memori PG Jadi menurut gue sih gampang banget Kalian tinggal ngikutin quest-questnya aja Main auto Itu pun bisa gitu kan Dan yang gue demani nih Adalah gamenya tuh grafiknya bagus banget Gila 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 PT qualche Gila Peg Gila Eh itu tadi ngeliat apaan wey Wah gila lo Lo ngeliat apaan di bawah karakter gue gitu So kera gue disini Archer jadi cara mainnya kayak gini Jarak jauh ya Nah kalo disini ada skill yang ketiga Disini kita untuk skill 3 kalo pake Archer Kalo pake cara gue itu ditunggu dulu main jadi kayak gini Kita tunggu baru udah keluar Nah kayak gitu Itu damage nya sakit banget cuy parah banget Nah tapi kelemahnya kalo skill ketiga ini Kalo pas ngisi kalian jalan Itu malah gagal main gitu Wah ini grafiknya cakep banget Gue gak nyesel main game tau gak Well ini mungkin akan jadi konten kedua mungkin ya Anjir Gue beliin apaan ya harganya sama semua Anjir ini aja deh Oke harganya 1 doang 1 gold 1 keping coin doang murah banget Gue gak tau ini settingan grafiknya dimana Tapi kalo bisa lebih bagus lagi sih Waduh itu menurut gue bagus banget sih Gue tadi perasaan beli minumannya kaleng deh Ini kenapa kopas jaminu bentuknya botol gitu Oke jadi si luminous ini sebenernya itu Mampetuk itu rank S cuy Tapi itu useless gak tau skillnya gitu Jadi kayak orang gak guna buat Gue gak tau diajak kemana ini Yaudah gue ngikut aja Disuruh battle lagi kah Wah gila loh Ini auto ngelock ya temen temen Tadi di settingan awal tuh ada pilihan juga Kita disuruh auto ngelock atau ngelock sendiri gitu Kalo disini gue milih auto ngelock ya Karena gue gak mau ribet anjir Ini gue skill 3 mati gak aduh Cooldon anjir kocak Jadi gue skill 3 mati gak Wah gila tebel banget kocak Jadi disini ada skill effect juga Jadi kalian bisa mindah atau menghindar Nah kayak gini Ini kayak game pc tau gak parah banget tuh Gue udah gitu doang mati Well gila sih parah banget Oke temen temen mungkin kayak gitu untuk video dragon raja kali ini Jadi gue akan bikin konten videonya untuk next video selanjutnya sih Jadi game keren banget jujur So jadi thank you telah nonton video ini Dan sampai ketemu lagi di video Aduh keliatan cuy Oke jadi terima kasih telah nonton video ini Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye